Intro SMA Negeri 1 Wonosari SMA Negeri melakukan pembangunan masjid Farabi yang semula masjid ini adalah musola yang berkapasitas hanya 35 jamaah Untuk kepentingan pembangunan karakter tunas bangsa, maka musola ini diubah total menjadi masjid 2 lantai yang berukuran 15 x 20 meter GNE melalui Marsudi selaku head regional GNE di Yejateng selasa 19 Januari 2021 Melakukan penyerahan simbolis bantuan dari PT.TK Jalur Nugraha Eka Kurir Yang bekerja sama dengan Wakaf Al-Quran serta Yayasan Sinarmas dan Benihbaik.com Menyerahkan bantuan untuk melancarkan pembangunan masjid Al-Farabi SMA Negeri 1 Wonosari Dengan acara ini kami dari C ini khususnya pilih direksi berdari ini kami datang di SMA 1 Wonosari Untuk menyampaikan sedikit bantuan yang mana bantuan ini untuk support pembangunan masjid di SMA 1 Wonosari Dana dari beberapa donator yang mana beberapa waktu lalu C ini menerima untuk memberikan donator Khususnya di masjid SMA 1 Wonosari Masjidnya cuma satu ini, kalau di SMA sampai di SMA 1 Wonosari Tapi kalau kami memberikan donasi sebenarnya di beberapa tempat Salah satunya di SMA 1 Wonosari Kami sebenarnya tidak pilih-pilih untuk memberikan dana Tapi semua pun bisa kita bantu asal memenuhi beberapa persyaratan Yang mana persyaratan itu ada di kami Karena memang keterbatasan dana kami juga Karena kita akan membagi Biasanya itu tidak hanya di Kota 1 Tapi seluruh Indonesia pun kami juga membantu Nominalnya sekitar Rp50 juta Sampai saat ini itu sudah habis sekitar Rp1,2 M Masih kurang sejumlah itu Kita berupaya supaya nanti juga mendapatkan bantuan dari alumni Dari warga masyarakat, dari orang tua Dan perusahaan-perusahaan yang mau membantu Termasuk ini dari terima kasih dari CNK Telah membantu kami Rp50 juta ini sangat bermanfaat mungkin kami Harapan kami adalah nanti mudah-mudahan bisa segera Bisa diselesai, bisa dimanfaatkan Karena sebagai pendidik itu mengharapkan agar bisa mendidik anak-anak kita Untuk menjadi manusia yang beriman bertakwa Memiliki karakter yang mulia Sebagai apa nanya fondasi bangsa Untuk menjadi manusia yang paripurna Kami berharapkan nanti Mudah-mudahan ya Juni 2021 Mudah-mudahan Karena kita ininya Biasanya sembahan banyak di bulan Ramadan pak Jadi mudah-mudahan Bulan Ramadan ke depan itu momen yang banyak Sudah bisa dihempati Mudah-mudahan Imaman Muatarif mengabarkan dari Kapani Won Wonosari, Kabupaten Gunung Gitul Untuk Gunung Gitul TV Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax